yaitu panjang busur dan luas dari juring. Itu sudah belum itu? Belum ya? Belum, Pak. Nah, untuk panjang busur dan luas juring ini, ini nanti akan berkaitan dengan sudut pusat, kemudian keliling lingkaran, kemudian luas lingkaran. Nah. Nah, misalkan di sini ada suatu lingkaran, memiliki titik pusat O, titik pusat O dengan panjang busur, yaitu adalah yang AB. Nah, di sini adalah sudut alfa. Sudutnya berapa derajat, tergantung dari soalnya mungkin. Sebelumnya, kalian harus paham, kalau misalkan saya memiliki gambar lingkarannya yang di sebelah kanan ini, posisinya di sini siku-siku. untuk mencari panjang AB bagaimana ini? Misalkan yang warna kuning di sini. Mencarinya bagaimana? Keliling lingkaran dibagi 3 per 4, Pak. Yang dicari ini, loh. Yang warna kuning, loh. Oh, 1 per 4. Nah. Jadi, kalau itu merupakan 1 per 4 dari keliling lingkaran. Sekarang kalau misalkan kita mau mencari luas daerah A, O, B. Bagaimana ini? Mencari daerah yang saya arsir. Cari luas seluruh lingkarannya, habis itu dibagi jadi 1 per 4. Oke. Berarti 1 per 4 dari luas lingkaran. Nah. Yang jadi pertanyaan, 1 per 4 ini dapatnya dari mana ini? Kok tahu itu 1 per 4? Kenapa? Kenapa kok tidak 3 per 4 atau 1 per 2 atau 1 per 3? Kenapa itu harus 1 per 4? Karena lingkarannya potong jadi 4 bagian, Pak. Jadi bagi. Maksudnya jadi sisa 1 itu. Gimana sih? Pecahannya jadi sisa 1 per 4, Pak. Nah iya. Dasarnya apa? Kok tahu itu 1 per 4? Atau mungkin kenapa kok itu dibagi 4? 1 dari 4 bagian lingkaran, kan, Pak? Nah iya. 1 per 4 bagian dari lingkaran dasarnya apa itu? Kenapa itu tidak 1 per 3? Ada yang tahu mungkin? Karena itu siku-siku mungkin, Pak. Nah, karena di sini merupakan siku-siku. Siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Nah, itu karena 90 derajat dari total lingkaran? 360 derajat. Jadi ini merupakan satu part empah. Jadi dasarnya itu adalah 90 derajat. Oleh karena itu, untuk mencari panjang busur dan juga luas juring secara umum, kita peroleh panjang busur AB itu adalah alpha per 360 dikalikan keliling lingkaran. Yaitu alpha per 360 dikalikan 2 pi R. Ini untuk mencari panjang busur. Sedangkan untuk mencari luas juring A, O, B itu adalah alpha per 360 derajat dikalikan luas lingkaran. lingkaran. Yaitu alpha per 360 derajat dikalikan pi R kuadrat. Jadi panjang busur panjang busur di sini itu merupakan bagian dari keliling lingkaran. Sedangkan luas daerah juring ini luas daerah juring itu bagian dari luas lingkaran. Paham? Nah, bagiannya berapa? Bagiannya itu adalah sudutnya di sini. Kalau misalkan sudutnya 30 ya berarti 30 per 360. Gitu. Jadi tergantung dari sudutnya sudutnya berapa derajat. Nah, itu merupakan bagian dari lingkarannya. Oke, sampai di sini sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Ini kalau diketah hanya disuruh mencari panjang busur dan luas juring. Nah, mungkin nanti bisa dilihat dari hasil rekodnya. Nah, saya clear. Sekarang, kalau misalkan memiliki gambarnya di sini. Nah, misalkan sembarang saja dah. Misalkan O. ini A, B, C, D. AOB dengan COD. E. Jadi, di sini kalau misalkan ada ini adalah X derajat, ini Y derajat. Nah, maka akan berlaku perbandingannya seperti ini, yaitu X derajat per Y derajat akan sama dengan X derajat itu memiliki panjang busur AB. Berarti di sini pasangannya adalah panjang busur AB. Sedangkan untuk Y, panjang busurnya menghadap busur CD. berarti di sini panjang busur CD. Nah, ini nanti akan sama dengan juga yaitu apa? Sudut X atau panjang busur AB ini memiliki luas daerah yaitu luas juring AOB. kemudian yang di sini juga yaitu luas juring COD. Perbandingannya ini yang akan kita pakai. Contohnya seperti apa? misalkan sudut X derajat itu diketahui ya. Misalkan contoh. Diketahui X derajat sama dengan 20 derajat. Sudut Y adalah 120. Kemudian panjang AB, panjang busur AB itu misalkan berapa ya? 8 cm luas AOB COD itu adalah 72 cm persegi. pertanyaannya tentukan A panjang CD yang B luas AOB. Nah, kalau seperti ini menjawabnya bagaimana? Nah, tinggal kita bandingkan. kita tulis yang diketahui. Yaitu sudut X yaitu 20 derajat per 120 derajat sama dengan 20 derajat ini pasangan dari busurnya apa? Yaitu AB. AB panjangnya adalah 8 cm. kemudian kemudian 120 panjangnya adalah panjang busur CD nah kemudian luas 20 nya ini adalah luas AOB sedangkan COD nya diketahui 72 nah kalau kita mau mencari yang A yaitu COD maaf panjang busur CD nah maka persamaannya yang dipakai cukup yang disini aja nah ini persamaan yang kita pakai yaitu untuk mencari panjang CD berarti 20 per 120 derajat disini 8 per CD nah ini boleh disederhanakan dibagi 21 bagi 20 itu 6 kemudian perkalian silang berarti CD sama dengan 8 dikali 6 sama dengan 48 cm ya kemudian kalau kita mau mencari luas AOB bagaimana nah berarti persamaannya yang kita pakai adalah yang 20 derajat per 120 derajat sama dengan AOB per 72 ini boleh disederhanakan dulu 1 6 kali silang berarti 6 kalikan AOB sama dengan 72 kali 1 berarti AOB sama dengan 72 dibagi 6 sama dengan berapa itu 12 ya cm meter persegi nah seperti itu caranya sampai disini ada yang mau ditanyakan silahkan kemudian 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 Terima kasih. 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 Sudah muncul ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Hasilnan akan panjang musur AB itu adalah 14 cm. Yang ditanyakan panjang busur CD berapa? Nah, menjawabnya kita mulai dari yang ditanyakan, yaitu CD. CD ini sebagai apa? Sebagai panjang busur. Maka kita bandingkan dengan panjang busur yang sudah diketahui, yaitu panjang busur AB. Kemudian panjang busur CD ini letaknya di mana? Karena letaknya berada pada sudut COD. Sedangkan untuk panjang busur AB, letaknya pada sudut AOB. Persamaannya yang kita pakai hanya ini saja. Untuk luas juringnya tidak perlu. Karena apa? Karena di sini belum ada yang diketahui. Kita masukkan. Panjang CD belum tahu. Panjang AB-nya adalah 14. Panjang besar sudut COD-nya adalah 140 derajat. AOB-nya 35 derajat. Nah, 140 dengan 35 ini boleh disederhanakan terlebih dahulu. Yaitu berapa? Dibagi 35 berapa itu? 24 ya. Berarti ini 4, di sini 1. Kemudian dikali silang. Berarti CD dikalikan 1 sama dengan 14 dikalikan 4. Panjang busur CD adalah berapa itu? 56 cm. Nah, seperti itu caranya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai jumpa di sini. Cukup jelas ya caranya ya? Cukup. Sekarang yang 2. Panjang busur CD 52. Maka panjang busur AB. Gambarnya seperti ini. ini CD 52 ya. Berarti di sini adalah 52. Yang ditanyakan adalah yang di sini. Maka kita mulai dari langsung saja. Yaitu AB. Karena yang ditanyakan adalah panjang busur AB. Dibandingkan dengan panjang busur yang sudah diketahui. Yaitu 52. Nah, panjang busur AB letaknya pada 30 derajat. Sedangkan 52 letaknya pada 120 derajat. Nah, ini disederhanakan. Bagi 31, bagi 30, 40. Dikali silang. Berarti, maaf, kok 40? 4 ya. Berarti 4 dikalikan AB sama dengan 52 dikalikan 1. Maka panjang AB adalah 52 kali 1 itu 52 dibagi 4. Hasilnya adalah berapa itu? 13 cm. Oke. Yang ini cukup paham? Cukup, Pak. Gampang. Cukup, Pak. Oke. Lanjut. Ini mencari apa ini? Oke. Nah, diketahui yang ditanyakan adalah di sini diketahui jika panjang busur CD itu 12 cm, luas juring COD 48 cm persegi, dan luas juring AOB 16 cm persegi, maka panjang busur AB berapa? Nah, di sini yang ditanyakan adalah panjang busur AB-nya di sini. Nah, yang ditanyakan. Yang ditanyakan posisinya hanya di sini. Kita mulai dari panjang busur AB berbanding yang sudah diketahui panjang busurnya adalah CD, yaitu 12. AB, AB ini letaknya di mana? Hubungannya dengan apa? Yaitu luas juring AOB ya. Nah, sedangkan yang 12 ini luas juring berada di luas juring COD. Tinggal kita masukkan. AB per 12, luas juring AOB-nya 16, luas juring COD-nya 48. Nah, ini boleh disederhanakan. Bagi 16, 1. Bagi 16, 3. Kali silang ya. Berarti 3 dikalikan AB, berarti 12 kalikan 1. Maka panjang AB adalah 12 dibagi 3, sama dengan 4. Nah. Oke, gampang banget. Bisa dimengerti ini ya? Bisa, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini apanya? Nomor 4. Oke, nomor 4 di sini diketahui. Oke. Luas juring COD-nya 72. Luas juring AOB berapa? Luas juring COD-nya adalah 72. Maka luas juring AOB-nya berapa? Bagaimana ini? Sama. Yang ditanyakan adalah juring AOB. Berbanding juring COD. AOB. Letaknya di mana itu? Yang sudah diketahui apa? COD. COD. Oke. Untuk luas juring AOB di sini hubungannya dengan sudut berapa itu? Siku-siku. Siku-siku. Berarti 90 derajat ya. Kemudian untuk COD-nya itu 30 derajat. Ini boleh disederhanakan. Berarti dibagi 30. 3 bagi 31. Kali silang ya. Jadi AOB per COD-nya 72. Ini 3 per 1. Kali silang. 1 kalikan AOB sama dengan 72 kali 3. AOB sama dengan berapa itu? 216 cm persegi. Cukup paham ya? Paham Pak. Paham Pak. Dan kecil banget ini. Nah, ini. Nomor 5. Jika besar sudut AOB adalah 60. Di sini 60 derajat. Panjang OB-nya 21. Maka panjang busur AB berapa? Nah, mencari panjang busur AB bagaimana? Sama dengan? Alpha per 360 dikalikan keliling dari lingkaran. alfanya 60 derajat dari 360 derajat dikalikan. Kali lingkaran apa? 2P kali N. Boleh disederhanakan. 1 per 6. Ini bagi 60. Bagi 60. Dikalikan 2. Pi-nya berapa ini? Jari-jarinya 21. Berarti Pi-nya gunakan 2 per 2 per 7. Dikalikan 21. Coret. Coret. 3. 6. 6. Kita coret. Dengan 3. Oke, tinggal 2. 2-nya kita coret. Habis. Maka panjangnya menjadi berapa ini? 22. Udah. seperti itu. Eh. Terima kasih. Ini sama, ini panjang busur kayak tadi. Kalau tidak diketahui gambar kayak gini, kalian harus bisa menganalisis gambarnya, nomor 7. Diketahui sebuah lingkaran dengan titik pusat O, berarti kalian harus bisa menggambar. Nah, dengan sudut pusat P, O, Ki. Oke, kita gambar. P, O, Ki. Itu 30 derajat. Dan panjang busur P, Ki adalah 11. Maka panjang jari-jari OP. Nah, OP-nya di sini yang ditanya. Bagaimana kalau ini? Nah, kita mulai saja. Ya, itu apa? Gusur. P, Ki. Sama dengan alpha per 360 dikalikan keliling lingkaran. Berarti panjang P, Ki adalah 30 derajat per 360 dikalikan 2, Ki kali R. Ini kita gunakan P-nya adalah 22 per 7. Ini kita sederhanakan dulu. 1 per 12. Dikali 2, dikali 22 per 7, kali R. 12-nya kita sederhanakan. Ini 6. Sederhanakan lagi. Ini masih ada berapa? 3 ya. Pagi 2, ini 11. Nah, sedangkan panjang P, Ki itu diketahui 11. Nah, maka 11 sama dengan 11 per 3 dikalikan R. Maka panjang R-nya berapa ini? 11 dikalikan 3 per 10. Kok 3? Maaf. Di sini harusnya 21 ya. 3 kali 7, 21. Berarti di sini juga harus 21. Per 11. Nah, ini dicorek. Sama dengan 20 cm. Oke, ada yang mau tanyakan, silakan. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini mencari apa ini? Luas juri. Oh, ini sama. Mencari luas juri. Bisa. Menggunakan luas. Ini juga sama, diketahui jari-jari dan sudut pusatnya. Ini mencari jari-jari. Nah, coba. Diketahui sebuah lingkaran. Dengan sudut pusat O, jika besar sudut pusat H, O, G. K, O, G. Itu 90 derajat. Jika luas juringnya adalah, di sini diketahui 6, 1, 6. Maka, panjang jari-jari, G, O. Nah, di sini. Luas juring dari H, O, G adalah sama dengan apa? 6, 1, 6. 90 per 360 derajat. Dikalikan P kali R kuadrat. Boleh disederhanakan. Di sini H, O, G-nya sudah diketahui 616. Disederhanakan 1 per 4. P-nya kita gunakan 22 per 7. Dikalikan R kuadrat. Nah, ini boleh disederhanakan. 11, ini 2. Jadinya 6, 1, 6. Sama dengan 11 per 14 R kuadrat. Maka R kuadrat adalah 6, 1, 6. Dikalikan, dibalik ya, 14 per 11. Berapa ini? 6, 1, 6 dibagi 11, bisa enggak? 56 ya. Ini kita sederhanakan, ini 56. 56 kali 14. 7, 8, 4. 7, 8, 4. 7, 8, 4. 7, 8, 4 itu di akar. Berapa? R kuadrat 7, 8, 4. Berarti R akar 7, 8, 4. Sama dengan berapa ini? Kalau yang 28? 28 kali 28 berapa? 7, 8, 4 ya. Berarti di sini jawabannya adalah 28. Oke. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? 8, 9, 9, 10. 9, 10. 10, 10. 11. 10, IDs.. 10... 11. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.